Intro Shalom selamat pergantian hari Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku Health in Daily Living halaman 9 paragraf yang kedua Disana dikatakan saat kita dihadapkan untuk bertahan dalam pencobaan Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus melihat sesuatu yang berharga di dalam diri kita Yang ia rindu untuk meningkatkannya Artinya ada sesuatu yang Yesus serindukan untuk kita tingkatkan saat kita bertahan dalam pencobaan Apa yang harus ditingkatkan untuk menjawab pertanyaan ini? Mari kita sama-sama membaca dari buku Thoughts from the Mount of Blessing halaman 10 paragraf yang ketiga Disana dikatakan bahwa cobaan-cobaan hidup adalah alat-alat-alat untuk membersihkan kekotoran-kekotoran dan kekasaran-kekasaran dari tabiat kita Penebangan, pembentukan, pemahatan, pemolesan, dan pemelituran adalah suatu proses yang menyakitkan, sukar untuk ditekan ke roda asahan Tetapi batu itu dipersiapkan untuk mengisi tempatnya dalam bait suci surga Kepada bahan yang tidak berguna Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang demikian hati-hati dan teliti Hanya batu-batu berharganya yang dipoles agar dapat mementuk sebuah istana Jadi kutipan ini menjawab pertanyaan Apa yang harus ditingkatkan? Yaitu tabiat kita, karakter kita Itulah yang Tuhan rindu untuk bisa kita tingkatkan Sehingga karakter kita serupa dengan Kristus Mari kita telah ah lagi Bahwa cobaan-cobaan yang terjadi dalam kehidupan kita Ini adalah alat Tuhan untuk apa? Membersihkan kekotoran dan kekasaran dari tabiat kita Dan prosesnya itu menyakitkan Ditebang, dibentuk, dipahat, dipoles, dan dipelitur Dan hanya batu-batu berharganya Yang bisa ada di dalam kerajaan surga Jika hari ini kita berdoa kepada Tuhan Tuhan, saya ingin menjadi orang yang sabar Saya tidak ingin menjadi orang yang mudah marah Maka Tuhan akan mengizinkan Orang-orang yang di sekitar kita Adalah orang-orang yang sering membuat kita marah Agar kita belajar untuk menjadi orang yang sabar Orang yang tidak mudah marah Sama seperti di dalam kita sekolah Jika kita ingin lulus pelajaran biologi Maka ujian yang diberikan oleh guru adalah biologi juga Begitu juga saat kita ingin menjadi orang yang sabar Maka Tuhan izinkan orang-orang yang ada di sekitar kita Adalah orang-orang yang suka bikin kita marah Agar karakter kita boleh diubahkan Dan kita menjadi orang yang sabar Kiranya renungan pada petang hari ini Boleh menguatkan kita Bahwa setiap ujian yang terjadi dalam kehidupan kita Percayalah Itu untuk membuat tabiat kita Lebih serupa lagi dengan Kristus Dan kita bisa berada dalam kerajaan surga Bertahanlah dalam pencobaan itu Dan saya ingin memberikan satu ayat terakhir Sebelum kita menutup renungan pada malam hari ini Di dalam Yakubu 1 ayat 12 Dikatakan Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji Ia akan menerima mahkota kehidupan Yang dijanjikan Allah Kepada barang siapa yang mengasihi dia Oleh karena itu Bertahanlah dalam pencobaan Maka kita akan menerima mahkota kehidupan Yang Tuhan sudah janjikan Selamat pergantian hari Dan Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih atas dukungan Anda